Dua orang wanita penyuka sesama jenis terjaring grazia pekat yang digelar petugasan PPP Kota Padang di tempat hiburan malam di kawasan Pondo, Kecamatan Padang Selatan, Senin Malam dengan modus sebagai pengunjung dan pemandu karaoke. Pasangan LGBT ini digerebak petugas di sebuah room karaoke. Salah satu tempat hiburan malam yang terletak di kawasan Pondo, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini ternyata tidak hanya menyediakan layanan plus-plus kepada para pengunjung pria hidung belang saja. Namun ternyata juga menyediakan layanan kepada penyuka sesama jenis. Hal ini terbongkar saat razia pekat yang digelar oleh petugas Satpol PP Kota Padang di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pondo, Kecamatan Padang Selatan ini yang menjaring seorang wanita pemadu karaoke yang tengah asik melayani pengunjung wanita yang berperawakan seperti pria. Kedua pasangan LGBT ini pun langsung digelandang petugas kemaku Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Setelah dilakukan interograsi, kedua wanita ini mengaku merupakan pasangan LGBT yang sudah menjalin hubungan selama satu tahun terakhir. Salah satu pasangan LGBT ini juga tidak menampik jika tempat hiburan malam dengan modus pemadu karaoke merupakan salah satu lokasi favorit bagi kalangan LGBT untuk memadukasi. Atas perbuatannya, kedua orang perempuan penyuka sesama jenis ini dikirim ke Dinas Sosial Kota Padang untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Lemahnya sanksi dan tidak adanya jeratan hukum atas kasus LGBT ini di Kota Padang membuat komunitas penyuka sesama jenis ini makin menjamur dan semakin menghalalkan segala cara untuk berkembang di Kota Serambi Mekah ini. Itu pasangan LGBT sudah satu tahun dia kumpul-kumpul, jadi kita emangkan juga di Mekah ini. Untuk sekarang yang proses yang sudah diamankan ini seperti apa kemanan? Ini kita coba pendalaman, kalau mereka di bawah umur nanti kita kirim ke KPAI ya. Kalau mereka sudah cukup umur kita kirim ke Dinas Sosial. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.